Alhamdulillah baik-baik Pak mau curhat apa nih silahkan nanti akan insyaallah dicarikan solusi sama guru-guru kita yang ada di sini silahkan Pak ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh sesuai tema hari ini saya cuma titipan nah saya sebagai suami itu pemimpin dalam rumah tangga dapat mempertanggungjawabkan nanti di akhirat untuk masalah rumah tangga saya jika bagaimana saya meminta pisah atau cerai terhadap suami yang ingin masih berusaha mempertahankan rumah tangganya di sini saya udah berusaha datang untuk keluarga sisri cuma di sana saya mendapat kenaan dari keluarganya dosaka saya untuk melepaskannya dan kedua bagaimana seorang isri yang terdapat yang cemburu terhadap orang tua saya perhatiannya dalam arti Al-Fatian baik Pak itu aja pertanyaannya ya Pak ya ya Insyaallah akan dijawab dulu sama Oh dari sudut panjang seorang perempuan dulu ya Ustazah lulu silahkan Ustazah Iya Masya Allah Insyaallah mudah-mudahan Allah beli kita kemudahan keluarga yang sakinah mawadah warahma amin ya Allah ya rupanya Masya Allah bahagia sekali ketika kita bersama mengatur rumah tangga mulai dari nol ya karena kenapa fokus suami dan istri tanpa adanya mohon maaf sekali ketika orang tua atau sebagainya udah masuk dalam rumah tangga maka kita pun juga pikirannya akan terpecah makanya Bismillah ketika memang suami dan istri fokus maka fokus juga untuk belajar mengurus rumah tangga dan juga mohon maaf bapak tadi sudah dijelaskan bahwa istri memang tulang rusuk yang bengkok jadi seharusnya kita sama-sama muhasabah diri ya jaga perasaannya ketika ada perasaan cemburu seperti itu maka kita senantiasa jaga nah kemudian juga harus dinasehat dan dinasehatnya dengan cara yang lembut yang baik karena ketika kita menikah tidak memiliki satu keluarga tapi ada dua keluarga yang harus diperhatikan ya Insyaallah mudah-mudahan sama-sama berbakti kepada orang tua dari kedua belah pihak kemudian sama-sama saling istilah dan komunikasi Insyaallah baik terima kasih Ustazah Lulu kalau Abi maki ya Bismillahirrahmanirrahim segala sesuatu tuh pasti dengan ilmunya ya maka jangan pernah belajar tak jangan pernah tidak belajar tentang masalah ilmu terutama dalam rumah tangga selalu diucapkan tidak ada dalam rumah tangga itu berpengalaman tidak ada dalam rumah tangga berpengalaman tetap saja ada yang namanya kalau dikatakan kekurangan dan ada ketahuan dimana bolong-bolongnya maka yang pertama tadi Ustazah sudah menyampaikan alangkah baiknya kalau sudah menikah mendiri saja walaupun ngontrak walaupun rumahnya tipe 100 ke 200 misalnya kegedean itu mah jadi yang penting yang penting walaupun ngontrak tapi berada dalam rumah tangga ini yang pertama yang harus dilakukan walau bagaimanapun karena enaknya yang kedua puntan ya yang kedua ini adalah sebaiknya kalau seandainya wanita tahu bahwa sesungguhnya khidmat kepada suami dengan cara membiarkan suami ya dengan cara membiarkan suami khidmat kepada orang tuanya berarti puntan ada perkataan para ulama siapapun wanita yang membebaskan suaminya tanpa cemburu saat suaminya dekat dengan orang tuanya maka pastikan wanita itu adalah wanita ahli sorga yang masih di dunia Masya Allah seperti itu ini indah sekali ya lalu seandainya mengatakan wah saya pengen dong jadi laki-laki ahli sorga yang hidup di dunia berarti anda perhatikan mertua anda Masya Allah demikian Ustaz jadi kalau mengatakan tenang saya juga ingin menjadi laki-laki ahli sorga yang masih hidup di dunia bagaimana caranya aku perhatikan orang tua kamu ah istriku Masya Allah kamu tidak perlu sembunyi-sembunyi kalau mau ngasih duit sama orang tua Masya Allah dan istri mengatakan kalimatnya aku ingin jadi wanita ahli sorga yang masih di dunia sekarang Bapak khidmatlah sama orang tua Bapak kenapa dan saya tidak akan pernah cemburu untuk melakukan ini karena sorgamu ada di kedua orang tuamu Masya Allah jadi hal yang seperti ini seandainya tahu ilmu seperti ini kayaknya dalam rumah tangga itu akan akan terasa nyaman dan indah Wallahu'ala Masya Allah sekarang kan udah tahu ilmunya insya Allah kedepannya akan lebih nyaman dan indah lagi ya Masya Allah Ustaz Maulana mau dong ditambahin kalau saya sih begini saya selalu udah cukup udah lengkap tadi yang jelas kita sebagai suami istri itu luar biasanya kita menganggap bukan 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 tantangan bukan tantangan itu adalah bentuk perhatian yang luar biasa betul tadi surga itu kan dari orang tua juga Ridha Allah pirida waliden jadi enggak usah dicemburkan masalah itu nih ada penyeroti lewat di rumah jadi lapar ya baik kalau seharusnya Bapak sekarang bisa disampaikan juga ke istrinya ya jadi buat Bapak terima kasih banyak mempertahankan rumah tangga itu terletak pada suami karena kalau istri yang memegang yang namanya kata talak itu tiap malam kita ditalak jadi memang laki-laki yang harus mempertahankan saya salut dengan Bapak yang ada niat untuk mempertahankan rumah tangga Bapak kemudian yang kedua persoalan cemburu tadi kita sudah bahas wanita itu memiliki sifat pencemburu jadi jangan memangcing untuk mencemburui tapi bagaimana kita sama-sama memperhatikan ya jadi mungkin ada mungkin kita agak kurang untuk memperhatikan orang tuanya dia dia paling pokok jangan pancing dengan cara apa hidup mandiri jangan bergantung sama orang tua atau orang tua itu kuncinya ya Masya Allah iya walaupun kontrak ya iya kata abimaki kan walaupun kecil apa segala macem apa-apa itu kita sendiri iya itu luar biasa bangga Masya Allah terima kasih Ustadz Maulana gimana Pak sudah puas dengan jawabannya belum Pak kalau aku sih yes ya Masya Allah salam buat keluarga ya Pak iya Pak sehat selalu Pak bahagia selalu Pak semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah seneng banget ya kalau udah ngasih apa ya solusi buat jamaah yang membutuhkan itu ya Ustadz Maulana ya tapi jamaah tuh selalu merasa lapar Ustadz apa itu ada lagi haus akan ilmu oh lapar dan haus akan ilmu iya ada lagi pertanyaan yang mau aku tanya sama Ustadz Maulana bagaimana Ustadz Maulana cara merawat menjaga dan mendidik istri yang baik dan benar Ustadz Maulana gini gini cara menjaga dan mendidik istri dengan baik setelah yang satu ini aduh oke setelah yang satu ini jangan kemana-mana jamaah tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah